Apakah saudara-saudara semua bersedia saya hukumkan? Silahir rohman rohim, pada hari ini, Jum'at, tanggal 10 bulan Juli tahun 2020, saya Ketua Umum Dewan Pemurus Korpi Nasional menghubungkan Dewan Pemurus Korpi Provinsi Ate Masa Bati 2020-2024 sesuai keputusan Dewan Pemurus Korpi Nasional No. 09 Tahun 2020, tanggal 18 Maret 2020. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diamankan. Semoga Tuhan Yang Maha Asa selalu meridori kita semua. Amin. Dewan Pemurus Korpi Nasional, Ketua Umum, Jujan Arief. Sekretaris daerah Aceh, Dr. Takolla MKS, dikukuhkan sebagai Ketua Umum Korps Pegawai Negeri Indonesia, Korpi Aceh, periode 2020-2024. Takolla terpilih sebagai ketua pada musyawarah provinsi keempat Korpi Aceh pada tanggal 19 Desember 2019 lalu. Pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Irian Shah, mengatakan di masa mendatang, Korpi harus merespon dan menyukseskan secara cepat pelaksanaan program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai unsur aparatur negara yang profesional dan menguasai teknologi, Nova Iakin Korpi Aceh di bawah kepemimpinan Takolla akan mampu merespon segala program pemerintah Aceh. Sebagai sekretaris daerah Aceh, Takolla telah menjadi motor penggerak berbagai inovasi pemerintah Aceh, seperti gerakan bereh, donor darah ASN, dan yang baru saja dicanangkan gerakan Aceh aman pangan atau gampang untuk mengantisipasi krisis pangan akibat dampak pandemi COVID-19. Kata Nova, usai pengukuhan di Anjung Munmata Jumat 10 Juli 2020. Nova berharap Takolla dapat menjadi motor penggerak Korpi Aceh ke arah yang lebih baik. Nova pun mengharapkan seluruh pengurus Korpi agar dapat mendayagunakan seluruh anggota untuk mewakafkan tenaga dan pikirannya dalam membantu pemerintah menanggulangi COVID-19. Ketua Umum Dewan Pengurus Korpi Nasional Prof. Zudan Arif Fakrullah, usai mengukuhkan Takolla optimistis, Korpi Aceh akan berkembang dan maju lebih besar. Sekda Aceh, kata dia, merupakan birokrat handal yang paham betul akan permasalahan di pemerintahan. Beliau berkarakter eksekutor, kiprah beliau penting untuk mewujudkan ide-ide Korpi di masa mendatang, kata Prof. Zudan. Zudan berharap Takolla harus membuat ASN di Aceh bangga menjadi pegawai. Di tengah pandemi COVID-19, Zudan meminta agar seluruh anggota Korpi, khususnya Korpi Aceh, untuk membangun sense of crisis. Selalu jaga jarak, physical distancing, pakai masker, dan cuci tangan. Tren positif COVID-19 masih tinggi, kata Zudan. Dengan itu, para ASN di Aceh bisa menjadi bagian dari orang-orang yang memutus mata rantai COVID-19 di Indonesia.